Bersambung! Kejanggalan demi kejanggalan terlihat dari kasus perembakan terhadap Brigadir J di rumah Kadif Propampolri, Irjen Paul Verdi Sambo di Durentiga, Jakarta Selatan. Korban disebut melakukan pelecehan seksual kepada istri Irjen Paul Verdi hingga akhirnya ditembak. Namun keluarga korban membeberkan bahwa kondisi tubuh korban tak hanya terdapat luka tembak seperti yang dijelaskan pihak kepolisian. Diketahui Brigadir J tewas ditembak rekannya Baradae pada Jumat 8 Juli 2022, segera pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, Mahomes Polri baru angkat suara soal insiden tembak polisi tersebut pada Senin 11 Juli. Karo Penmas Divisi Mahomes Polri, Brinjen Ahmad Ramadhan Berdalih, pihaknya melakukan pemeriksaan hingga penelusuran terlebih dahulu. Dikatakan Ramadhan bahwa Brigadir J ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo. Ramadhan menunturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil oleh tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dua saksi yang diperiksa diantaranya adalah istri Kadif Propampolri dan Baradae. Yang menunturkan bahwa istri Kadif Propamp disebut berteriak akibat pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J. Teriakan permintaan tolong tersebut pun didengar oleh Baradae yang berada di lantai atas rumah. Menurutnya, Brigadir J menjadi panik setelah Baradae menuju lokasi teriakan tersebut. Saat ditanya mengapa istri Kadif Propamp berteriak, Brigadir J malah melepaskan tembakan kepada Baradae yang berdiri di depan kamar. Setelah itu, dikatakan Ramadhan, keduanya langsung terlibat baku tembak. Namun dari keterangan keluarga Brigadir J, di tubuh korban tak hanya terdapat luka tembak. Menurut pengakuan keluarga, tubuh Brigadir J juga terdapat lebam dan beberapa jarinya patah. Ada juga luka pada mata dan bibir Brigadir J. Jenazah Brigadir J tiba di terminal kargo Bandara Sultan Taha pada Sabtu 9 Juli segera pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban lalu dibawa ke rumah orang tuanya di Sungai Bahar. Banyak pihak yang meminta agar kasus tersebut diusut secara transparan. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!